Setiap hari kita hidup berdampingan dengan berbagai kemudahan yang didapat dari teknologi, berbagai makanan yang bisa ditemui dimana-mana, keamanan, hukum, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Pernahkah kita berpikir, dari mana asalnya semua ini? Bagaimana umat manusia bisa sampai pada titik ini? Faktanya, 99,99% sejarah kehidupan manusia dihabiskan di alam liar. Sangat jauh berbeda dengan apa yang kita jalani hari ini. Untuk melihat dari mana kita berasal, simak terus video ini. Semua dimulai pada 6,8 juta tahun lalu ketika family homon ini terpecah, dan hubungan kita dengan kera berakhir lalu berevolusi ke jalur masing-masing. 2,5 juta tahun lalu, manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur dari satu genis kera yang lebih tua yaitu Australopithecus, yang berarti keras selatan. Sekitar 2 juta tahun silam, sebagian laki-laki dan perempuan purba tersebut meninggalkan Afrika Timur untuk menempuh perjalanan melalui Afrika Utara, Eropa, Asia, serta bermukim di wilayah-wilayah itu. Dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda, seperti di Eropa Utara dengan hutan bersaljunya, wilayah yang sekarang Indonesia dengan hutan rimba panasnya, dan lain-lain, membuat manusia-manusia purba yang menetap di berbagai wilayah tersebut berevolusi ke arah yang berbeda-beda. Hasilnya adalah beberapa spesies manusia yang berbeda di berbagai belahan dunia. Sebelum lebih jauh, untuk informasi jika kalian belum paham tentang penaman spesies, jadi ahli biologi memberi nama-nama hewan dengan nama latin dua bagian. Sebagai contoh, Singa, Harimau, Mesentutul, dan Jaguar adalah spesies-spesies berbeda dalam genus Pantera. Nama genus diikuti nama spesies, singa disebut Pantera Leo, Harimau disebut Pantera Tigris, dan seterusnya. Semua yang menyimak video ini adalah Homo Sapiens, spesies sapiens yang berarti bijak dari genus Homo, atau manusia. Kembali lagi ke sejarah genus Homo. Di Eropa dan Asia Barat, hiduplah Homo Neandertalensis, atau manusia lembah Neandertal yang populer dengan nama Neandertal saja. Tubuhnya lebih berotot dan lebih gempal, teradaptasi dengan sangat baik untuk iklim dingin zaman es. Di wilayah yang lebih ke timur di Asia dihuni oleh Homo Erectus, atau manusia yang berdiri tegak. Di pulau Jawa Indonesia, ada Homo Soloensis, atau manusia dari Solo. Di pulau Flores, ada Homo Floresiensis, atau manusia dari Flores. Di Siberia, tepatnya di Gua Denisova, ada Homo Denisova, atau manusia dari Denisova. Manusia-manusia tersebut mempunyai keunikannya sendiri-sendiri, yang disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Sementara manusia-manusia purba di belahan dunia berevolusi, di Afrika Timur tempat asal manusia-manusia tersebut, evolusi tidak berhenti. Selama puluhan hingga ratusan ribu tahun, muncul Homo Rodolfensis, atau manusia Danau Rudolf. Homo Ergaster, atau manusia yang pandai. Dan akhirnya kita, yang kita namai Homo Sapiens, atau manusia bijak. Homo Sapiens baru ada sekitar 150 ribu tahun yang lalu. Sementara Homo mulainya, sudah ada lebih dulu. Homo Erectus misalnya, sudah ada sejak 2 juta tahun yang lalu. Jadi kalau kita bilang sepanjang sejarah hanya ada satu manusia, ya itu salah. Faktanya, ada banyak spesies manusia seperti kita, tapi berbeda dengan keunikannya sendiri-sendiri. Tapi, pada akhirnya mereka semua punah. Spesies manusia selain Homo Sapiens, terakhir ada pada 10 ribu tahun lalu. Sekarang, hanya Homo Sapiens yang tersisa dan menguasai dunia. Mungkin, kalau manusia-manusia lain tersebut masih ada sampai sekarang, rasanya mungkin seperti hidup dengan alien. Mungkin. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka semua punah sehingga hanya kita Homo Sapiens saja yang bertahan? Ya, kita belum tahu. Manusia modern memiliki beberapa persen DNA Neandertal dan manusia lainnya. Jadi, mungkin ada beberapa kasus percampuran, tapi itu tidak cukup untuk dikatakan sebagai percampuran spesies. Jadi, kita tidak tahu apakah mereka mati karena kalah dalam perebutan sumber makanan atau karena genosida besar-besaran. Yang jelas, hanya kita Homo Sapiens yang tersisa. Sebelum lebih jauh, perlu kita pahami kesalahan yang paling umum dalam memandang teori evolusi. Banyak yang mengira, teori evolusi mengatakan kalau nenek moyang manusia adalah kera. Kera yang sekarang maksudnya. Tentu ini salah besar. Kera yang sekarang juga hasil evolusi dari nenek moyangnya. Yang pada satu titik di masa lalu, berjuta-juta tahun yang lalu, nenek moyang kita sama dengan mereka. Tepatnya, pada sekitar 6,8 juta tahun lalu, sebelum akhirnya berevolusi ke arah masing-masing. Hingga, jadilah kering sekarang dan jadilah manusia dengan bentuk yang jauh berbeda dengan kering sekarang. Karena jalan evolusinya sudah terpisah sejak jutaan tahun yang lalu. Banyak juga yang mengatakan, kalau semua hewan berevolusi, kenapa sekarang tidak ada hewan yang berevolusi? Ini juga salah besar. Evolusi membutuhkan waktu puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan tahun. Sementara, kita mungkin hanya hidup sampai 70 tahun. Kalender masih saja yang kita anggap sebagai awal peradaban manusia masih 2000 tahun. Jadi, tentu evolusi belum terlihat mencolok atau mungkin malah belum terjadi sama sekali. Tapi tentu, terus berjalan. Oke, sekarang kita kembali ke awal peradaban manusia. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, manusia hanyalah makhluk yang sama sekali tidak memiliki keistimewaan. Gajah dan singa mungkin masih memiliki dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dibanding manusia. Manusia masih merupakan mangsa bagi predator-predator buas. Manusia tidak membuat banyak kemajuan selama hampir 2 juta tahun. Sampai, mereka berhasil mengendalikan api. Api membuat manusia bisa memasak. Memasak membuat makanan yang dikonsumsi menjadi lebih bergizi yang memberikan kontribusi untuk perkembangan otak manusia. Api juga memberikan cahaya dan kehangatan yang membuat aktivitas manusia bisa terus berlangsung pada malam hari sehingga manusia mempunyai lebih banyak waktu untuk percengkrama dan beraktivitas. Ini membuat kemampuan bahasa manusia akhirnya berkembang. Api juga membuat manusia tidak lagi takut pada musim dingin. Selain itu, api bisa membuat predator-predator ketakutan dan bisa digunakan untuk berburu. Seperti membakar hutan dan rumput, untuk kemudian menemukan umbi-umbian kecil, hewan-hewan kecil, dan kacang-kacangan. Sejak 300 ribu tahun yang lalu, sebagian besar spesies-spesies manusia hidup dalam kelompok pemburu dan pengumpul kecil. Mereka punya api, kayu, alat-alat dari batu, punya rencana untuk masa depan, mengubur mayat, dan memiliki budaya sendiri. Tapi yang lebih penting, mereka bicara satu sama lain. Mungkin dengan semacam bahasa sederhana yang tidak sekompleks bahasa kita. 70 ribu tahun yang lalu, terjadi hal yang sangat istimewa pada spesies kita, Homo sapiens. Terjadi mutasi-mutasi genetik yang tanpa disengaja mengubah sambungan-sambungan di otak sapiens. Ini membuat sapiens mampu berkomunikasi dengan bahasa yang sepenuhnya baru, yang jauh lebih kompleks dibanding bahasa sebelumnya dan bahasa-bahasa yang digunakan oleh spesies manusia lain. Mengapa mutasi tersebut terjadi pada Homo sapiens dan bukan pada Homo nendertal atau Homo erectus? Sejauh yang kita bisa tahu, itu hanya kebetulan semata. Jika kita punya mesin waktu dan kembali ke masa lalu, sejauh mana kita harus kembali untuk menculik bayi sapiens dan membesarkannya pada masa sekarang tanpa diketahui bahwa anak itu merupakan manusia purba. Ada banyak perdebatan. Manusia modern secara anatomi tubuh memang muncul sekitar 150 ribu tahun yang lalu. Tapi, 70 ribu tahun yang lalu mungkin adalah titik terjauh di mana manusia memiliki kemampuan yang sama dengan manusia yang sekarang. Sebelum itu, bayi manusia mungkin memiliki kekurangan gen mutasi yang penting, yang dibutuhkan untuk membangun otaknya dengan bahasa modern dan kemampuan berpikir abstrak. Sejak memiliki kemampuan baru untuk menggunakan bahasa yang jauh lebih kompleks seperti bahasa saat ini, Homo sapiens bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dengan sesamanya. Mereka bisa menyampaikan segala hal sampai ke detail-detailnya. Alat dan senjata menjadi lebih canggih dan budaya menjadi lebih kompleks. Hal ini memungkinkan manusia untuk bekerja sama dalam kelompok besar dengan sangat fleksibel. Inilah yang membuat kita berbeda dari hewan lainnya. Sekelompok bison memang lebih kuat secara fisik dibanding sekelompok manusia. Tapi, sekelompok manusia bisa membuat jebakan dengan menggiring bison-bison tersebut ke sudut tebing lalu memanah dan menombak mereka dari segala arah. Kemampuan bahasa manusia ini yang kemudian membuat manusia kini berada di puncak rantai makanan. Bahasa yang kompleks inilah yang memungkinkan kita untuk melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh kehidupan sebelumnya. Yaitu 1. Menyebarkan pengetahuan dengan cepat. 2. Mewariskan pengetahuan yang sudah didapat ke generasi selanjutnya. 3. Belajar dari masa lalu dan memperdalam serta memperluas pengetahuan tersebut. Inilah yang membuat peradaban manusia berkembang sementara hewan-hewan lain tidak. Namun, 50 ribu tahun kehidupan manusia selanjutnya kurang lebih tetap sama. Ada yang harus ditekankan disini. Jika kita menganggap nenek moyang kita 50 ribu tahun yang lalu seperti hewan yang bodoh, rasanya akan sangat konyol. Manusia 50 ribu tahun yang lalu adalah ahli bertahan hidup di alam liar. Mereka mengingat dengan detail wilayah teritorinya. Indera mereka sangat pekat terhadap lingkungan. Mereka tahu dan hafal informasi-informasi tentang hewan dan tumbuhan. Mereka bisa membuat alat-alat rumit yang membutuhkan latihan yang sebulit dan mengembangkan keterampilan mereka. Tubuh mereka setara dengan atlet-atlet terbaik saat ini hanya karena rutinitas sehari-hari mereka. Dan mereka hidup bersosialisasi dengan suku mereka. Bertahan hidup membutuhkan begitu banyak keterampilan. Yang membuat rata-rata volume otak manusia modern awal bahkan mungkin lebih besar daripada manusia saat ini. Secara kolektif kita memang lebih unggul dari nenek moyang kita. Tapi secara individu nenek moyang kita lebih unggul. Tetapi kemudian sekitar 12 ribu tahun lalu di beberapa lokasi manusia mengembangkan pertanian atau agrikultur. Kejadian ini disebut revolusi agrikultur. Semua berubah dengan sangat cepat. Sebelumnya manusia menghabiskan waktunya untuk berburu dan mengumpulkan makanan di alam liar. Ketika sumber makanan di suatu tempat habis mereka kemudian berpindah ke tempat lain. Dengan ditemukannya cara untuk menanam sumber-sumber makanan, manusia tidak lagi hidup berpindah-pindah. Mereka bercocok tanam di suatu tempat dan menetap di sana untuk merawat tanaman-tanaman tersebut hingga waktunya panen. Berubahnya cara hidup manusia ini membuat mereka juga akhirnya membuat berbagai alat-alat baru untuk bidang pertanian juga mengembangkan berbagai jenis tanaman untuk kebutuhan hidup. Ketika pertanian menjadi lebih populer, inilah yang banyak disebut sebagai awal dari peradaban. Pertanian memberi kita sumber makanan yang dapat diandalkan dan mampu diprediksi yang membuat manusia bisa menimbun makanan dalam skala besar untuk pertama kalinya. Revolusi agrikultur berdampak pula pada bagaimana manusia memperlakukan hewan. Domestikasi atau pemeliharaan hewan mulai dilakukan pada masa ini. Persediaan makanan membutuhkan perlindungan yang menyebabkan masyarakat hidup bersama dalam suatu wilayah yang dijaga. Pertahanan-pertahanan dibangun yang tentu membutuhkan organisasi atau sekelompok orang yang mengaturnya. Semakin terorganisir, semakin efisien pembangunan. Pedesaan menjadi kota, kota menjadi kerajaan, kerajaan menjadi imperium. Hubungan antar manusia mulai terjalin dan berkembang dengan pesat yang membuat pengetahuan tersebar ke berbagai penjuru. Kemajuan umat manusia menjadi berkali-kali lipat. Sekitar 500 tahun yang lalu, revolusi sains dimulai. Matematika, fisika, astronomi, biologi, dan kimia mengubah semua hal yang kita kira kita sudah tahu. Revolusi industri turut hadir bersamanya dan menjadi dasar bagi dunia modern saat ini. Ketika kemajuan menjadi berkali-kali lipat, banyak orang menghabiskan hidupnya untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan umat manusia. Revolusi terus terjadi. Penemuan komputer adalah revolusi yang kita gunakan setiap hari. Dan munculnya internet, kini membentuk dunia kita yang sekarang. Sulit untuk memahami betapa cepatnya dunia kita yang saat ini terbentuk. Sudah sekitar 125 ribu generasi sejak munculnya spesies manusia. Sekitar 7500 generasi yang lalu, fisik manusia modern terbentuk. 500 generasi yang lalu, peradaban manusia dimulai. 20 generasi yang lalu, kita mempelajari ilmu pengetahuan. Dan internet baru digunakan banyak orang pada satu generasi yang lalu. Sekarang, kita hidup dalam peradaban yang paling makmur yang pernah ada. Kita telah mengubah planet ini dari atmosfer hingga alamnya dan menjadikan hewan lain tersingkir. Pengetahuan dan cara berpikir kita telah berkembang dengan sangat cepat. Rata-rata siswa SMA kini lebih tahu tentang alam semesta dibanding sarjana beberapa abad yang lalu. Manusia mengontrol dunia saat ini. Setelah melihat sejarah manusia secara singkat, bisa dilihat bahwa kehidupan kamu saat ini bisa dibilang hanyalah 0,0001% dari sejarah manusia. Dari titik ini, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana kehidupan manusia di masa depan. Semua tergantung dari kita sekarang apakah manusia akan terus mengembangkan peradaban untuk membuat manusia lebih baik atau justru mengkiring manusia ke jurang kepunahan. Sekian video sejarah manusia yang singkat ini. Di video-video lain, kanal YouTube ini akan membahas berbagai periode sejarah manusia lainnya dengan lebih dalam. Juga topik-topik menarik lainnya. Pastikan kamu berlangganan atau subscribe kanal YouTube ini. Sampai jumpa!